Hai mitos buruk munculnya lintang kemukus dan keger Jawa dikepung tsunami mitos yang berkembang kemunculan mukus ini dihubungkan dengan pakepluk pakepluk menurut kepercayaan orang Jawa sebagai pertanda datangnya kekacauan kelaparan dan wabah atau penyakit menanggapi fenomena kemunculan lintang kemukus ini badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau BMKG mengatakan jika pihaknya merupakan mengenai lintang kemukus atau meteor jatuh tapi tidak tertangkap oleh radar namun jika lintang kemukus tersebut berdampak pada bumi atau tidak pihaknya memperkirakan tidak ada sejauh ini sebab jika meteor berhasil masuk ke bumi akan terjadi kerusakan Geger Jawa Tsunami BPDP jangan panik perhatikan jalur evakuasi sisi selatan pantai Jawa dibayangi potensi tsunami setinggi 14-20 meter dari sumber gempa besar atau mekatrus pada masa mendatang informasi tersebut sempat viral dan ditanggapi berbagai lapisan masyarakat tersebut muncul ke permukaan setelah peneliti ITB Sriwidian Toro membuat sejumlah pemodelan untuk menilai bahaya inundasi atau fenomena banjir di kawasan pesisir akibat pasang surut air laut dari hasil pemodelan kawasan selatan pantai Jawa Barat dan Jawa Timur terancam akan terkena dampak tsunami karena disebabkan bebat diantaranya di biju karena gempa bumi BLH kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Jawa Tengah Safruddin menjelaskan pihaknya telah melaksanakan program Desa Tangguh Bencana Tsunami di beberapa tempat yang dianggap rawan kita sebenarnya sudah menyiapkan sejak satu tahun yang lalu seperti warna sistem dan jalur evakuasi jelasnya kepada suara.com beberapa daerah yang sudah disilahkan untuk antisipasi bencana tsunami meliputi Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen, dan Cilacap daerah-daerah tersebut dianggap rawan karena berdekatan pantai selatan Jawa. beberapa daerah itu sudah kita siapkan bahkan sudah dibuatkan jalur evakuasinya juga ucapnya selain itu ia juga telah menyiapkan kailun sendun dan hutan pantai menurut dia hal tadi bisa mengurangi energi kelombang tsunami jika ada hutan pantai dan aeolin sendun kelombang tsunami bisa pecah dan energi kelombangnya juga bisa berkurang katanya ditanya kondisi hutan mangrove yang dianggap penting untuk memecah kelombang tsunami di pantai selatan ia meyakini jika di pantai selatan masih banyak di di muara sungai yang masih ada subtrak tanahnya kalau di pantai selatan lumayan masih banyak kalau di pantai utara mungkin banyak yang merusak ujarnya masyarakat pulau Bali dan Nusa Tenggara dihimpu untuk tetap luas pada badan nasional penanggulangan bencana menyampaikan bahwa ada potensi gempa bumi dengan magnitudo mencapai 8,8 dan berpotensi tsunami diurup pemetaan dan evaluasi resiko bencana dokter Aam Abdul Mohari dalam rapat kerja yang dipimpin kepala BNPB Doni Munardo dan Gubernur Bali pada Jumat 9 Oktober Aam menjelaskan bahwa pusat gempa bumi tersebut berpusat di selatan pulau Bali dan Nusa Tenggara kita punya ancaman di selatan Bali di Bali ada sunanya yang beberapa lama tidak ada gempanya sehingga ada potensi selatan Bali dan Nusa Tenggara itu potensi magnetudo 8,8 ucap Aam dikutip dari kembali antara Aam juga mengatakan hal tersebut perlu diwaspadai pasalnya gempa bumi sudah pernah beberapa kali terjadi di selatan pulau Bali ini patut diwaspadai karena gempa 25-6 di selatan Bali sudah beberapa kali terjadi lanjutnya menurut Aam jika gempa bumi itu terjadi maka dampaknya akan sangat parah di daerah Nusa Dua dan Kuta Kabupaten Badung dan Sanur Kota Denpasar Bali itu kan ada lehernya di sebelah selatan dan bisa terendam dari sisi kiri dan kanan tinggi tsunami di darat sekitar 4 hingga 15 meter ucapnya parahnya lagi di kawasan Kabupaten Badung banyak jalan yang tegak lurus dengan pantai dan jalan ini dikelilingi rumah sehingga ketika air tsunami masuk ke jalan itu maka gerakannya akan lebih cepat selain potensi gempa bumi dari selatan pulau Bali Aam mengatakan pulau Bali juga memiliki ancaman terkena imbas gempa bumi yang dasar dari segmen Jawa Barat dan selatan Jawa Timur kalau itu pecah secara bersamaan potensi magnetodo kempanya bisa sembilan koma satu seperti halnya gempa di tahun 2004 ucarnya Aam juga menjelaskan mengenai durasi gempa ia mengatakan bahwa jika gempa bumi terjadi lebih dari 20 detik masyarakat perlu sangat berhati-hati dan segera mengevakuasi diri karena hampir dipastikan gempa bumi dengan durasi lebih dari 20 detik tersebut berpotensi tsunami karena biasanya gempa bumi yang tidak berpotensi tsunami hanya memiliki durasi kurang dari 10 detik jadi penting untuk paham sekiranya merasakan gempa lebih dari 20 detik maka kita harus evakuasi biasanya jika gempa tidak diiringi tsunami itu pelepasan gempanya kurang dari 10 detik kalau tempat terus hingga 20 detik itu hampir pasti diiringi tsunami jelasnya Aam menambahkan jika melihat kondisi populasi penduduk yang sudah padat di kawasan selatan pulau Bali maka tempat evakuasi harus banyak mudah diakses dan kelihatan ketika gempa terjadi di siang hari lampu lalu lintas pasti tidak nyala sehingga akan menimbulkan kemacetan dan tidak bisa melakukan evakuasi tambahnya kalau pengalaman di Jepang di setiap perempatan ada jempatan penyeberangan yang dijadikan tempat evakuasi sementara sehingga ketika ada kemacetan naik ke jempatan penyeberangan tersebut bungkas Aam sementara itu Kepala Badan Nasional penanggulangan bencana atau BNPB Doni Munardom mengatakan kewaspadaan dan kesiapsiakaan harus diingatkan selalu pada masyarakat suka tidak suka senang tidak senang kata memiliki ancaman resiko bencana tertinggi di dunia ucapnya BMKG ungkap sebab angka gempa bumi RI naik dan kaitan tsunami Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Rahmat Triyono menyatakan peningkatan jumlah gempa bumi di Indonesia belakangan dengan Sumbangsih Gempa Palu dan Lombok pada 2018 pasalnya gempa bumi susulan di Lombok mencapai lebih dari 3000 kali sedangkan di Palu gempa bumi yang diikuti dengan licinan 2500 gempa bumi susulan intinya dua keempa tersebut juga memberikan penambahan yang signifikan ucarnya kepada CNN Indonesia.com selasa 13 Oktober Khusus untuk gempa Palu, dia menyampaikan gempa susulan terjadi hingga tahun 2019 sehingga gempa bumi susulan di Lombok pada jumlah gempa yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir Peningkatan Gempa Wajar Lebih lanjut, Rahmat memaparkan kenaikan jumlah gempa bumi merupakan hal wajar Selain sifat gempa bumi, Indonesia berada pada zona gempa bumi Dia memaparkan zona gempa bumi di Indonesia tersebar dari sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa hingga Papua Kalau disitu sudah jelas, disitulah boleh bilang pasti terjadi gempa ya pasti Karena disumpah sumber pertemuan lempeng ucarnya Lebih lanjut, Rahmat menyebut peningkatan gempa dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan data seismograf yang dikumpulkan oleh BMKG Kenaikan jumlah gempa bumi itu berdasarkan data yang sudah terjadi Memang ada kenaikan signifikan mulai 2018 sampai 2019 ucar Rahmat Korelasi Tsunami Di sisi lain, Rahmat menekaskan gempa bumi yang meningkat tidak memiliki korelasi dengan tsunami Sebab dia mengatakan tsunami jika magnitudenya besar dan adanya deformasi atau robekan dasar laut Serta patahan yang cukup panjang Rahmat berkata gempa bumi yang berada di bawah tujuh biasanya tidak berpotensi menimbulkan tsunami Tidak ada kaitannya jika jumlah gempa besar berpotensi tsunami ucar Rahmat Rahmat menambahkan tidak ada pihak yang bisa memprediksi gempa bumi Namun dia mengatakan pihaknya hanya bisa memprediksi lokasi gempa bumi yang ada di Indonesia Terutama di zona pertemuan lempeng Lebih dari itu, dia mengingatkan masyarakat tidak panik mengenai informasi mengenai Justru dia berharap informasi terkait gempa bumi dijadikan pedoman untuk mitigasi ke depan Masyarakat Indonesia sudah sangat paham tinggal di sonarawan gempa dan tsunami Tinggal secara bijak harus menyikapinya secara bijak ucarnya Rahayu khalis yang dikolo nuun 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 Terima kasih telah menonton!